selamat datang kembali di channel tegropo roji di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menyadal rem tangan pada mobil saya terpaksa yang berguna untuk semua jenis ya rem tangannya yang pada bagian belakang Oke selanjutnya kita lihat pada sisi lubangnya disana ada lubang untuk penyetelan rem tangannya ataupun untuk rem kakinya jadi untuk rem tangan dan rem kaki penyetelannya sama gitu ya begitulah cara penyetelannya lakukan secara benar agar roda tidak terlalu serat ataupun terlalu longgar ya bila dirasakan penyetelnya belum cukup ya kita tinggal menyetel lagi pada setelnya dan kita cek bila dirasakan telah serat seperti ini penyetelan telah selesai dan kita lakukan pada bagian sebelahnya kita buka pada tutup karetnya ya kita buka namun sebelumnya kita dongkrak dulu pada bagian rodanya seperti pada roda pada bagian ya pada bagian sebelah bagian sebelah tadi yang pertama kita setel kita dongkrak dulu pada ban bawah namun sebelumnya kita harus mengenjauh dulu pada bagian roda bagian belakang untuk menghindari hal-hal yang tidak tinggal dan kita dongkrak sampai ya ban benar-benar terangkat jadi ban harus tergantung bisa anda perhatikan pada video ini kita akan terhadapkan seperti itu sebelum melakukan penyetelan pada ya rantangan atau rantangan atau rantangan jadi informasi ini berguna untuk semua jenis yang memiliki rantangannya pada roda tromor bagian belakang ya selanjutnya kita menyetel kembali caranya pun sama dengan roda sebelahnya lakukan dengan saksama agar penyetelan cukup atau fast jangan sampai rem kalau masalah akibat masjid dan kita periksa lagi oke eh bagi anda yang barunya bedi channel ini selamat datang di channel ini semoga informasi yang diberikan pada channel ini bisa bermanfaat bagi anda ya kita cek kembali seperti ini kita cek dirasakan telah serat berarti sekarang telah pas dan bila belum kita lakukan ulang kembali ini telanya ya 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 bagi anda yang ingin berlanggan silahkan anda subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya ya rasakan terserat seperti itu kita turunkan dompraknya telah selesai penyedalannya kita selanjutnya mengecek pada tuas rem tangan bagian atas oke, bila penyedalan seperti ini maka telah berhasil jadi seperti itu jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah jadi cukup dan ditarik terdengar 5 ketukan dan untuk maksimalnya sampai 10 ketukan oke, itu saja informasinya semoga bermanfaat bagi anda oke silahkan anda share bila video ini bermanfaat bagi anda dan sahabat atau keluarga lainnya dan bila anda suka silahkan oke, dari saya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati